Terima kasih. Terima kasih. Eh, apaan tuh? Nah, kan kata aku G, pasti ada perpecahan kelas lagi. Harus banget ya gue ada kelas ini. Yaudah, berarti juga gak bisa kali. Berdiri semua, bawa tas kalian masing-masing ke depan. Kamu, Siti, maju ke depan. Bantu ibu memeriksa isi tas. Hah, saya ibu. Shhh, apaan lagi sih ini? Ibu heran sih, anak zaman sekarang ke sekolah pada menor-menor make upnya. Kalian tau kan aturan sekolah kayak gimana? Ibu gak ngelarang kalian buat pake make up, tapi tau tempat lah. Masa ke sekolah mau kayak mau dangdutan? Anjir, itu kan tas gue. Mana hari ini gue bawa make up banyak lagi. Eh, kan kata gue ke sekolah gak boleh bawa make up eh kamu. Baru juga dikasih tau. Sumpah, apes banget gue hari ini. Mana make up gue baru semua lagi. Gue ngomong sama lo ya, lo denger gak sih? Apaan sih lo? Lo gak liat gue lagi apa? Kalo lo nanya soal make up, jangan nanya gue dong. Ya biasa aja dong, kan gue cuma nanya. Gue bilang, gue gak tau. Ih, tail. Kesel banget gue sama si Siti, gue cuma nanyain make up yang dirajain, tapi dia ngomongnya colot banget. Mungkin gue emosi. Emang ada apaan sih? Gak biasanya lo kayak gini. Emang kelas lo gak ada raja make up ya? Aman-aman aja sih pas gue. Gue masuk kelas dulu ya, soalnya ada jam pelajaran blue killer nih. Udah. Lu tau gak sih, kata temen gue yang pernah sekelas sama si Siti, dia tuh orangnya nyebelin banget. Makanya, pas tadi dia masuk kelas ini, bawaannya males banget. Eh, enak gak? Dia diapain ya? Lu ngomong gitu yang sama gue enggak. Lu ngomong kesini. Eh, kebutuhan banget mana si Siti. Kau seterah aja, jalanin sana kita di sini. Cipir ya. Gila ya lu. Ada masalah apa sih lu sama gue? Basalkan baju gue. Eh, maaf. Gak sengaja. Lu pikir gue bodoh. Jelas-jelas sengaja lo nyiram baju gue. Emangnya kalo sengaja kenapa? Makanya jadi orang tuh jangan nyebelin. Tuh, dengerin. Ih, dasar. Eh, Siti, kok baju kamu basah gitu? Gak apa-apa, Bu. Cuman kecipratan air doang. Masa kecipratan sampe basah kuyuk begitu? Eh, jadi gini, Bu. Tadi itu saya pergi ke toilet, tapi pas keluar saya disiram, Bu. Emang siapa yang nyiram kamu? Tiara sama temen-temennya, Bu. Emang kamu harus melakukan kesalahan apa sampe Tiara nyiram kamu? Tadi pagi tuh aku bantuin guru ibu untuk ngerajain makeup. Terus Tiara minta makeupnya dikembalikan. Tapi aku jawab gak tau. Tapi Tiara ngotot banget, Bu. Tuh anak emang bener-bener ya? Yaudah, nanti coba ibu panggil Tiara sama temennya. Ya Bu, makasih sebelumnya. Saya pergi ke toiletnya, Bu. Silahkan. Permisi, maaf. Ada apa ya ibu panggil saya kesini? Duduk. Langsung dudukain saja. Ibu tidak suka ya dengan cara apa, Bu? Kelakuan kamu itu tidak mencerminkan anak sekolah. Maaf, maksud ibu apa ya, Bu? Kamu nyiram Siti, kan? Gak usah ngeles, cepat jawab pertanyaan ibu. Enggak kok, Bu. Masih aja ngeles kamu. Jelas-jelas, ibu lihat sendiri. Baju Siti basah kuyuk begitu. Siti bilang, kamu yang nyiram. Abisnya saya kesel, Bu. Saya kan cuma nanya makeup saya yang tadi diraji ya. Tapi dia ngejawabnya nyolot banget. Gak ada alasan apapun itu. Apa yang kamu lakuin itu salah. Sekali lagi kamu ngelakuin hal yang sama, tanggung saja akibatnya. Ya sudah, sekarang kamu balik lagi ke kelas. Berani ya lo ngaduin gue? Berisik ya lo ngaduin apaan sih gue? Gue gak laporin lo kok. Kebetulan tadi ibu nanya sama gue, ya gue jawab lah. Mana ada gue ngadu. Ya itu sama aja namanya ngaduin. Selalu deh gue gak mau debat sama lo. Halo Ma, ada apa? Loh kenapa kok gak biasanya? Emang pantonnya kemana Ma? Iya Ma. Loh kenapa? Eh 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 eh. Rina balik dong. Lah biasanya lo dijemput panton kan? Gak bisa. Seri banget lah hari ini. Kebetulan gue ada latihan basket di luar. Dan gue udah telat banget. Lo pulang naik angkot aja. Soalnya OJG Online lagi pada demo sekarang. Gue sebut duluan ya. Seumur hidup. Gue baru kali ini ngerasain naik angkot. Mana bau banget lagi angkotnya. Males banget lagi. Harus angkot sama si Siti. Mau diutaro dimana muka gue. Kelihatan banget. Si Ciara gak nyaman naik angkot nih. Tapi kok tungguin ya dia pulang sekolahnya naik angkot. Biasanya juga apa-apa pake supir. Eh, ini gimana sih cara berhentinya? Kiri, 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 kiri. Itu aja kok gak bisa. Lo turun di sini kan? Gue juga tau kali. Makasih kek. Udah dibantuin juga. Ma, kok barang-barangnya diberesin sih ada apa sih Ma? Kamu beresin barang kamu sendiri ya. Mulai sekarang kamu harus ajar tanpa bantuan Bi Ina. Kenapa sih Ma? Tadi Panton gak bisa jemput. Sekarang Bi Ina gak ada. Emang Mama pecat mereka berdua ya? Koknya kamu jangan baik tanya ya. Kamu beresin barang kamu. Terus kita langsung pergi di rumah ini. Kenapa sih hari sekarang? Kayaknya gak ada. Habisnya. Ada aja masalah. Mana sekarang harus beresin sendiri lagi. Ayo Rahat cepetan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ya maaf bentar. Sini masukin barang yang mobil. Dari tadi mama gak jawab pertanyaan Tiara Emang ada apa sih? Mana Pak Anton sama Bu Inang gak ada? Coba jawab Intinya kamu harus belajar mandiri Jangan maunya diantriin dulu Kerjaan mama sekarang lagi gak baik-baik aja Makanya mama mutusin untuk jual rumah ini Tapi ma, Tiara gak bisa kayak gini Dari dulu sampai sekarang Tiara gak merasa kekurangan Untuk sementara aja ya Kak, kamu bisa kan nurutin mama Tadi mama udah nyewain kontrakan Sekarang kita kesana ya Mama yakin mah ini rumahnya? Masa jauh banget sama rumah kita? Mama bilang ini hanya sementara Ra Yang penting kita bisa tidur dulu disini Sekarang kamu beresin barang-barang kamu Lalu kamu istirahat Masa? Kamu banyak kayak gini sih? Mungkin misalnya jangan mamurin mama Yang pentingan Gate And then Itu Tiara Kok dia naik lengket lagi sih Anjir Malu banget lagi Gue ketemu sama sisanya lagi Lupa lagi gue gak seharapan Mana ini perut Berisik banget lagi Ih, itu kan si Siti sama si Tiara Kok bareng? Ra, gue tau pasti lo belum seharapan kan? Ini juga kalau lo mau Mau gak? Ih, sotoy banget sih lo jadi orang Orang gue gak lapar Gensi tuh gak bisa bikin lo kenyang, tau Yaudah kalau lo gak mau Ih, yaudah Ih Eh, Mith Lo tau gak sih? Gue tadi di depan Lihat si Tiara sama si Ti turun bareng dari angkot Lah, emangnya kenapa sih ai kamu? Ih, iya kamu juga dendeng Kan lo tau si Siti sama si Tiara Lagi aduh mulut Biasanya juga si Tiara diantar sama supirnya Eh, kamu mau ikut cabur urusan orang Ih Eh, ada yang kesekolah naik angkot nih Apaan sih? Si Rani bagai mau gigi sekarang Tuh ben Lora, kesekolah naik angkot Biasanya kan juga naik turun mobil diantarin Pak Supir Supaya lo nyebelin banget Bisa diem gak sih lo? Ih, kayaknya lo juga sama nyebelin kan si Siti Pagi-pagi udah bikin oner-oner Eh, Rani Rani mau kemana tungguin aku ya iya kamu? Eh, lo nyari ributnya sama gue Lo gak suka ya cara lo ngebinta gue Eh, gue gak bakal kayak gini ya Kalau lo gak mulai duluan Ya gue kan cuma nanya sama lo Kok lo enggak sih sama gue? Eh, lo yang pergi apa gue yang pergi? Gue lagi males ya ngeladinin lo Syukurin lo Makanya lo jangan sebanget jadi orang Eh, lo kenapa sih? Gue bilang gue lagi males ngeladinin lo Eh, Rani Kamu gak apa-apa? Jangan dorong-dorong atau tiara Gila ya lo Sakit badan gue anjir Kalian berdua gak ada kejadian apa Ribut mul di sekolah Malu gak sih diliatin semua orang Diam ya lo, gak usah sok ikut campur Siapa juga yang mau ikut campur Gue cuma ngingetin kalau ini di sekolah Ada apa ini? Kamu lagi tiara Kamu gak bosan-bosan apa? Bikin oner terus? Eh, sekarang dia yang mulai duluan bu Ih, lo apaan sih? Semua yang ada di sini Ikut ibu ke ruangan BK Duduk Ambil kursi satu lagi Ibu udah capek ya Ngurusin masalah kalian Kalian gak pernah bosen apa? Dipanggil terus sama ibu Ih, ibu raku mau ikut ikut tangguh Diam kamu minta Orang yang ada di tempat itu Pasti terlibat juga mit Ibu minta sekali lagi Kepada kalian Tolong Jangan bikin oner terus di sekolah Jika kalian bikin masalah Terus kayak gini Ibu gak akan tinggal diam Ibu akan melaporkan kalian Kepada orang tua kalian Sekarang Minta maaf kepada teman kalian Masing-masing Maafin Saya mewakili teman-teman saya Memohon maaf Ke atas gajian hari ini ya bu Ya sudah Untuk kali ini ibu maafkan Sekarang Kalian kembali ke kelas Makasih ya bu Makasih ya bu Makasih ya bu Eh Siti Apa? Ini makasih ya jaketnya Oh iya Sama-sama Tiara Nih keringin baju lo Gak usah gengsi Gak enakan Pake baju basah Ya sudah Gue ambil ya jaketnya BTW makasih ya Lo masih baik sama gue Gue juga mau minta maaf Gara-gara sikap gue Yang bikin lo gak nyaman Udah santai Jangan dibahas aja Toh semua itu udah terjadi kan Ya gue bapin Ya sudah Gue bawa jaketnya ya Nanti gue cuci dulu Thanks ya Sekali lagi Ya santai Bawa aja jaketnya Bawa aja Sampai jumpa